Assalamualaikum Hai sobatku semuanya Kali ini kita kedatangan tamu spesial Artis yang lagi naik daun Yang lagi di puncak popularitas Nah siapa lagi Kalau bukan Jihan Audi Halo Balusi Iya apa kabar ini adek Baik Baik Sekarang kesibukannya apa aja Kesibukannya Jihan mungkin Mungkin banyak panggung off air ya Oh off air Iya oke Ini banyak sekali Pertanyaan yang masuk ke redaksi Keredaksi tim Luciana Savara ini ya Kita akan pilih random Jadi acak aja Jadi anda yang sudah dijawab ini Anda yang beruntung Dalam hari ini Oke udah siap adek Siap Siap Pertanyaan pertama dari Agus Joko Saputro Jihan Audi sekarang umur berapa? Salam dari Mas Joko Kendang Blitar Umur berapa? Waalaikumsalam Jihan tahun ini umur 15 tahun Baru Januari kemarin Masih 15 tahun Oke lanjut Kepertanyaan berikutnya Ada Zain Avandi Zain Avandi Dejihan mau tanya Alamat lengkap Anak dari berapa bersaudara Dejihan Zain kalau nyanyi gimana dengan sekolahnya? Sehat terus ya Salam dari Jilo Blitar Blitar lagi Halo Satu-satu ya Alamat lengkap Alamatnya Jihan itu di Batung Pungging Batung Pungging Mojokerto Jawa Timur Oke Lalu anak keberapa? Jihan anak keempat Dari empat bersaudara Jadi Bungsu Si Bungsu Dejihan kalau nyanyi gimana dengan sekolahnya? Dejihan pakai homeschooling sekarang Jadi enggak terlalu campur aduk gitu Aturan ketat sekolah gitu ya Oke jadi homeschooling Dejihannya Oke sehat terus ya Oke lanjut ya Nah ini dari Wardani Hengki Kusuma Kenapa kok jarang buat album duet? Kok yang sering album single? Nah ini gimana deh? Mungkin itu projectnya Karena project Jihan Kebanyakan lagu single ya Daripada duetnya Dan Jihan pribadi merasa Kalau Jihan duet itu kayak kurang Apa ya? Kurang ada chemistry gitu Jadi Jadi emang sukanya single gitu? Apa memang pilihan dari labelnya gitu? Jihan sukanya single Dan juga dari labelnya projectnya emang mereka single gitu lah Oh gitu Jadi udah klop ya Sudah dari permintaan gitu dari labelnya Oke lanjut Kali ini dari Kenji Hiroshi Nakata Oke Dejihan Audi Apa bener Dejihan adik kandung dari Mbak Irma Fernanda? Apa bener adiknya Mbak Irma Fernanda? Betul Kebetulan ini Irma Fernanda itu Satu leading sama saya ya Kita berjuang itu dari 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 zaman lampau gitu ya Kayaknya kelas satu SMA gitu Kalau boleh cerita Kelas satu SMA Dejihan baru lahir gitu Masih baby Ini memang bener adiknya Jeng Irma Fernanda Oke Selanjutnya Dari Ferry Exxon Assalamualaikum Dejihan Selain nyanyi kegiatannya apa aja Dan sekarang masih sekolah apa sudah kuliah? Terima kasih Oke Jian kesibunya selain nyanyi mungkin Baca buku aja Buat refreshing dari kegiatan yang begitu padat kan Untuk ya Jadi Jian cari refreshing aja Terus Sekarang masih sekolah apa sudah kuliah? Ditanyain lagi Umur 15 dong Umur 15 berarti sekolah kelas 3 SMP Tapi Banyak yang kepercaya Ah masa sih kelas 3 SMP Seenggaknya kamu kelas SMA lah gitu Mereka tuh ke protes ya? Kok ke protes gitu? Oke itu jawabannya ya Masih sekolah Oke Kali ini lanjut dari Dari Rusno Randunaga Sekarang kok jarang ikut Nyupalapa? Kenapa ya Dejihan? Makasih Makasih Emang jarang ikut Nyupalapa sekarang? Enggak juga Enggak juga Jadi Kalau Palapa main Insya Allah Jian pasti bakal ikut Dan Mungkin Mungkin pas mereka liatnya aja Pas aku gak ada gitu loh Jadi Gak ketemu sama akunya Padahal juga gak Gak jarang Maksudnya aku sering ikut Palapa gitu loh Masih sering Masih aktif di Nyupalapa Oke Selanjutnya dari Aris Lidropel Oke Jian Audi lebih suka lagu pop di Dangdutin atau Dangdut klasik? Jian pribadi Jadi mungkin karena Jian juga berkecipungnya gak di musik klasik banget Jadi lebih suka pop di Dangdutin Mungkin karakternya lebih dapet disitu mungkin ya Jadi Jian jarang kayak dengerin musik Dangdut klasik gitu Karena suaranya Jian tuh gak pas gitu loh Tapi bisa kan ya Bisa Bisa Bisa-bisa aja Cuman Lebih sukanya lagu pop di Dangdutin gitu mungkin ya Oke Selanjutnya dari Imam SNP Kejutan dari fans yang paling mengesankan menurut Dek Jihan apa ini? Kejutannya itu Kalau menurut Jian sih apapun kejutan dari fans pasti mengesankan banget kan Karena itu namanya juga kejutan Apalagi dari fans Dan gak semuanya orang punya fans gitu loh Jadi kalau Oh dapet kejutan lu kayak Jian kayak Spiceless gitu Wah Yang paling mengesankan apa itu? Yang paling Paling Ah ini Aku bikin terharu atau apa gitu Pas Jian ulang tahun Apa dirayain di orkestral? Jadi Jian ini Apa ya Jian gak pernah bayangin Jian ulang tahun cuman sehari Tapi biasa dirayain sampe seminggu Oh seminggu betul-betul ya Jadi pas live store disini dirayain gitu ya Live store disana dirayain lagi Wah Jadi dia seneng gitu ulang tahun seminggu berturut-turut gitu Enak dong dapet kuit terus ya Tapi kalau dibayangin ulang tahun setahun seminggu Nanti bisa Jian cepet tua dong Gak akan bikin molor tenang Umurnya tetep kok Dan kalau boleh sih segini-segini aja Udah lucu gini aja Jangan gede gitu loh Ternyata Oke Lanjut Dari Roma Nugroho Torong Mbak Jian apa nama FB atau Instagramnya? Salam dari Pak Lopo Wow Sebelumnya Jian gak suka pake FB Gak suka ya Gak pake FB jadinya? Oh gak Instagram aja Instagram aja Dan nama Instagram Jian tuh Jianaudi123 underscore real Oke Nanti disini lengkapnya ya Oke Jangan lupa follow Lanjut Pertanyaan selanjutnya dari Ozin Oke Siapakah orang yang paling spesial setelah Ibu Bunda? Nah karena paling mungkin sering gitu ya Jihannya sama Umi terus gitu Terus siapa ini pertanyaannya? Setelah Ibu Bunda itu siapa? Iya Yang spesial Jadi kalau anak-anak itu Kalau anak Jilo itu Pasti bilang Kalau dimana ada adek Pasti ada Umi disitu Makanya itu setelah Ibu Bunda ini siapa? Iya Paling spesial setelah Ibu Bunda Setelah Umi itu Ayah Oh ayah Pasti Jadinya Ibu sama ayahnya yang spesial Setelah itu Jilo ya Oke Oke selanjutnya dari Ferry Pradana Selain bernyanyi Jihan apa bisa memainkan alat musik? Pengennya kayak gitu Pengen? Nyatanya 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 gak bisa main alat musik Dulu pas kecil Pernah Jihan belajar ritar Belajar piano gitu Tapi Selesai di tengah jalan gitu loh Tapi bisa kan ya? Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalau asal mencat bisa Mainnya itu asal apa? Ada gurunya Oh sudah gitu Cuma Cuma Entah mungkin gak jodoh Jadi kandas di tengah jalan Di tengah jalan gitu Sayang banget ya Oke 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 pertanyaan terakhir Kali ini dari Abi Dejihan mulai kapan punya bakat penyanyi? Ini mulai kapan Hmm Jen kalau Mulai nyanyi panggung ke panggung dari kelas 3 SD Kelas 3 SD Tapi kalau Jen udah mulainya kayak lomba-lomba segala macem gitu Jen dari TK Oh dari TK udah keliatan bakat penyanyinya berarti Gimana? Jen pas TK itu sebenarnya Oh playgroup Jen pas playgroup itu sebenarnya Model Model dulu Model cerit gitu Jadi modeling Udah kesono sini Sono sini Modeling Bukan Model Passionnya Jen tuh bukan Nyanyi gitu loh Jadi Pas TK Guru gue bilang Jen Ikut lomba nyanyi yuk Aku mah hayu aja Dan ternyata Dengan Awal dari lomba-lomba Nyanyi itu Ternyata Jen sekarang bisa Mungkin Jen bisa melakuin apa yang Anak seumuran Jen tuh masih belum tentu bisa gitu Jadi Awal pertama nyemplungnya ke dunia nyanyi Justru dari gurunya gitu ya mungkin Oh gitu Harus pake nama nyemplung ya Kecemplung kan Tapi membawa berkah Jadi gitu awal mulanya ya Awal mulanya seperti itu Oh jadi terima kasih banyak kepada ibu guru ya Karena sudah Mendorong bakatnya dejihan dari kecil ini Sehingga melebarkan saya sampai sekarang Amin Oke mungkin sekian dulu Bincang-bincang kali ini Bersama dejihan Mohon maaf juga Kalau Ada pertanyaan yang belum terjawab Karena kita kebentur durasi gitu ya Jadi pertanyaannya Sementara ini dulu Terima kasih buat dejihan Terima kasih sekali Karena sudi meluangkan waktunya Untuk bincang-bincang disini bersama saya Oke sukses terus ya de ya Oke Adik cantik ini Oke kita ketemu lagi Insya Allah di lain waktu dan kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax